assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan sebuah perjalanan dengan menggunakan bus alfayat ya untuk modnya seperti biasa jadbus tiga dari Asuka Farm yang statusnya ini adalah free dan untuk liverynya ini saya dapatkan dari channel Youtubenya Blah Blah ya untuk status liverynya itu free juga temen-temen Nah buat teman-teman yang baru bergabung selamat bergabung dan jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke teman-teman untuk jadbus tiga ini menggunakan mesin dan juga body Dino RK8 dan untuk bodinya itu menggunakan jadbus tiga SHD ini rawat bukan RK8 ini menggunakan rm280 karena untuk pedometernya itu sudah menggunakan model yang terbaru dan juga dipasangkan di bodi SHD seperti yang kita tahu untuk bodi SHD itu sekarang itu di bodi RK itu udah nggak bisa ya maksimal untuk Hino RK itu di bodi MHD atau secara transporter ya dan untuk Hino RM ini itu sudah bisa dipasangkan SHD dan juga untuk bagasinya itu sudah plong ya sehingga bisa dimasukkan motor terus pakai taket yang besar-besar itu sangat cocok sekali ya apalagi kalau pariwisata kayak gini ya biasanya tuh banyak pengunjung yang membeli oleh-oleh itu kenapa ya trafiknya itu lagi ngeteh mampu akan jeblos pari dia itu waduh random ini trafiknya Oke kita lanjut ini untuk perjalanannya teman-teman dan ini sebentar lagi Gia sedangnya mau ini mau selesai tentunya yang kita tunggu itu adalah kehadiran mod mod baru ya yang nantinya mungkin akan rilis entah jadi sell atau free itu ya teman-teman Nah karena sekarang itu untuk bulan Juli ya belum ada update-an informasi terbaru seputar mod mod busit yang mungkin akan rilis di bulan ini terutama untuk akhir bulan jadi kita belum bisa review-review ya jadi kebanyakan kita hanya review mod buslawas atau buat video perjalanan saja gitu ya Oke kita lanjut aja ya ini kita lurus teman-teman untuk mapnya juga seperti ini busit masih menggunakan map yang lama ya ini kalau di Purwokerto ini sejak di busit 404 itu masih sama pulau jawanya dan untuk yang lainnya seperti update-an busit ini juga belum ada info ya biasanya kalau di bulan Agustus atau pertengahan bulan itu busit bakalan update ya namun kita tunggu saja kabar validnya ya daripada nebak-nebak kan ya rasanya kurang gitu ya walaupun kadang seru ya mungkin sekali dua kali itu enggak masalah gitu ya namun kalau nebak-nebak teruskan kadang bisa iya bias bisa enggak gitu ya ya semoga aja yang bakal di update itu seperti modnya itu ya karena mod kendaraannya itu nanggung belum ada fitur-fitur baru gitu ya mungkin kalau ada entah nanti apakah berat atau tidaknya itu masih menjadi pertanyaannya karena kan busit sekarang itu udah termasuk game berat ya jadi sesuaikan aja sama spek HP temen-temen gitu ya karena minimal sekarang itu menggunakan RAM 3GB ya kalau RAM 4GB itu ya Oh agak ngos-ngosan temen-temen malah menjadi spek HP yang menengah selain RAM itu juga melibatkan prosesor juga ya prosesor terus juga ini melibatkan memori internal juga misal memori temen-temen itu full ya mungkin nggak bakalan selancar HP-HP yang memiliki space memory lega gitu ya karena sekarang itu kan memori udah banyak banget ya mungkin 128 terus 256 terus RAM itu ada yang 8GB 16GB entah nanti bakalan 20 gigaan kan itu mungkin akan rilis ya mungkin karena dunia Android ini sangat berbeda dengan dunia iPhone ya kalau iPhone kan ya sekarang entah di RAM 4 aja buat ngecam masih enak banget ya apalagi nanti kalau RAM nya itu sudah puluhan giga gitu ya seperti Android namun kalau RAM itu yang misal 4GB plus 4GB 8GB itu ya gimana ya bisa dikatakan RAM iya namun secara performa ya mungkin sama aja nggak beda jauh ya Oke kita akan berhenti di sini aja dan terima kasih banyak yang udah menonton sampai akhir apabila ada kekurangan atau salah kata jangan maaf akhir kata saya berikutnya channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati